Halo, jumpa lagi dengan Pertanian Merdeka. Kali ini saya akan membahas satu jenis jeruk yang berbeda dibandingkan jeruk kebanyakan yang saya tanam di kebun. Jeruk yang saya tanam kebanyakan ini merupakan jeruk siam. Sementara jeruk ini, yang akan kita bahas kali ini, berbeda dengan jeruk siam yang saya tanam. Baiklah, langsung saja kita menuju TKP. Oke, ini jeruk yang akan kita bahas. Hampir serupa dengan pembahasan kita tentang jeruk aneh yang kemarin, beberapa hari yang lalu. Sekarang kita akan coba perhatikan dulu tampilan fisik atau organ dari jeruk ini. Tampilan luarnya, bentuk daun, dahan, ranting, dan batang. Oh iya, hampir lupa. Jeruk ini bermula sekitar 2,5 tahun yang lalu. Saya tanam pada tanggal 10 September 2018. Asal bibitnya saya lupa dari daerah mana. Soalnya sekitar 2,5 tahun yang lalu, saya suka beli-beli bibit jeruk yang berbeda dengan jeruk yang saya tanam. Maksudnya, berbeda dengan jeruk siam. Saya suka koleksi-koleksi tanaman buah jeruk. Jadi kalau ada tanaman atau bibit-bibit jeruk yang agak berbeda dengan yang sudah saya tanam, itu saya beli. Nah, yang saya ingat, ini namanya jeruk mandarin. Setelah saya cari informasi, browsing sana, browsing sini, dan baca-baca literatur atau referensi tentang jeruk. Akhirnya saya tahu bahwasannya jeruk mandarin tidak hanya satu jenis saja. Ada sekitar 11 jenis jeruk mandarin. Nah, itu persoalannya. Makanya saya tidak tahu, ini jeruk mandarin yang jenis apa. Dari 11 macam jeruk mandarin ini, akan saya sebutkan saja satu persatu ya. Yang pertama itu jeruk ponkan, yang kedua lukan, ketiga swatow, keempat kino, kelima mikan, keenam klementin, ketujuh mandelo, kedelapan dekopon, yang kesembilan honey murkot, yang kesepuluh sour orange. Bahasa Inggrisnya, mak. Yang kesebelas tangerine. Dari 11 macam jenis jeruk mandarin ini, ada 2 kemungkinan nama jeruk mandarin yang saya tanam ini. Kemungkinan yang pertama, jeruk ini bernama jeruk kino. Dan kemungkinan yang kedua, jeruk ini bernama honey murkot. Saya katakan 2 kemungkinan ini, karena dari 11 jeruk mandarin yang ada, Cuma 2 jenis jeruk ini yang agak mendekati ciri-ciri fisik buahnya, dengan jeruk yang saya tanam ini. Saya katakan demikian, karena jeruk kino dan jeruk honey murkot ada kemiripan dengan jeruk yang saya tanam ini. Jeruk mandarin, nah inilah risikonya. Kalau kita kolektor, suka-suka mengkoleksi tanaman seperti jeruk ini, tapi kurang pengetahuan, seperti saya. Yang saya tahu dari orang yang menjual bibit beberapa tahun yang lalu, 2,5 tahun yang lalu, katanya ini jeruk mandarin. Ya sudah, saya tanam saja. Saya pikir waktu itu, jeruk mandarin ini cuma ada 1 jenis saja. Eh, ternyata ada 11 jenis. Wah, lah. Dan tidak tertutup juga kemungkinan bahwasannya ada jenis jeruk mandarin yang lain, yang tidak disebutkan tadi. Selain dari yang 11 tadi maksudnya. Wah, lah. Makin pusing saya ini. Jeruk, nama jeruknya jeruk mandarin. Tapi, jenis atau varietas yang lebih detailnya saya kurang tahu. Ya, begitulah kolektor tanaman. Nasib dari kolektor tanaman yang amatiran, bukan yang profesional. Baiklah, ada baiknya kita kesampingkan saja dulu jenis-jenis jeruk mandarin yang ada. Kemudian, apa jenis dari jeruk mandarin yang saya tanam ini, kita kesampingkan saja terlebih dahulu. Selanjutnya, kita bahas saja. Kita perhatikan tampilan fisik atau bentuk fisik dari jeruk ini. Nah, ini sudah terlihat tunas mudanya yang sekaligus membawa bunga. Ada bunga yang tumbuh di ujungnya, itu yang berwarna putih. Itu bunga yang merupakan cikal bakal putih. Dan, kalau tidak ada terserang hama, buahnya sehat-sehat. Sampai berbuah matang, bisa kita petik. Nah, ini sekumpulan bunga yang terlihat. Di tunas mudanya. Kalau mengenai daun, daun jeruk mandarin ini agak lancip. Hampir, hampir menyerupai jeruk siam. Cuma mungkin nanti kita bisa membedakannya, ini masuk kategori jeruk mandarin atau bukannya, dari buahnya nanti. Nanti kita bahas. Kita lihat juga, kita sorot juga buahnya nanti. Nah, ini tunas mudanya yang sudah berbunga. Berbunga lah. Bunga jeruk. Jadilah putih. Ini, wala ini resiko ini. Resiko dari HP kentang yang dipakai buat ambil-ambil video. Tapi tak apalah. Nah, sudah ditarik-tarik juga ini. Ini saya lihat dari, saya naik tangga ini. Dari atas. Saya sorot, sampai ke bawah. Tampilan daunnya hampir serupa dengan jeruk siam. Kemudian putihnya itu, sudah terlihat lumayan banyak. Semoga saja ini menjadi buah yang matang semuanya. Tanpa terserang oleh hama. Agar bisa dipetik, bisa dimakan, dinikmati, dikonsumsi. Dan kalau beruntung, bisa dijual juga. Punya nilai ekonomis. Untuk mengambil gambar bagian atas tadi, saya pakai tangga yang warna hitam. Yang terlihat itu. Berhubung, usia jeruk ini baru 2,5 tahun setelah tanam. Jadi, buah yang ada di batangnya ini, merupakan buah, bisa dikatakan buah yang pertama. Tinggi jeruknya saat ini kita ukur dari pangkal batang bawah yang dekat tanah, sampai ke ujung atasnya itu sekitar 3 meter. Nah, sekarang saya coba petik buahnya. Sebenarnya buah ini sudah cukup matang. Hanya saja, jeruk yang ditanam di dataran rendah, biasanya kalau matang itu buahnya masih berwarna kehijau-hijauan. Atau masih hijau. Dengan sedikit warna kekuning-kuningannya. Sedikit warna kuning maksudnya. Nah, terlihat seperti ini. Ini sebenarnya jeruknya sudah mulai matang. Sudah enak dinikmati. Nanti saya sudah pernah memakan buah ini sebanyak, ya sekitar 5 sampai 8 buah lah. Yang sudah saya makan. Nah, ini kelihatan buahnya. Kulitnya seperti itu. Hampir, hampir serupa dengan jeruk siam. Nah, ini agak ada bercak-bercak. Itu sebenarnya hama. Kutu sisik itu. Ada yang bercak-bercak warna coklat. Itu, nah. Itu kutu sisik. Sekarang coba kita lihat. Perhatikan lebih jauh tampilan fisik. Atau bentuk dari buahnya. Nah, ini. Terlihat. Tidak mulus juga sih. Ya, wajarlah. Banyak hama. Kalau pakai pesticida terus, ya. Bisa keracunan kita. Yap. Nah, begitu tampilan fisiknya. Ya, diputar-putar dulu. Kita perhatikan. Hampir serupa. Dengan jeruk siam. Nanti kita coba kupas kulitnya. Tapi sepertinya kita timbang dulu. Berapa beratnya. Ini timbangan yang sudah karatan. Tapi masih berfungsi dengan cukup baik. Karena faktor usia kali ya. Sudah lama ini. Sudah belasan tahun usia timbangan ini. Kita coba timbang. Berapa berat satu buah jeruk ini. Yap. Coba kita lihat. Perhatikan ke bawah. Berat jeruknya kira-kira. Coba. Satu koma. Aduh ini pencahayaannya. Sekitar satu koma tujuh. Ons. Atau sekitar. Seratus tujuh puluh gram. Berat. Satu jeruk ini. Berhubung berat satu bijinya. Sekitar seratus tujuh puluh gram. Berarti kalau satu kilo. Isinya sekitar. Enam buah. Satu kilogram. Jeruk mandarin ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Agar tidak ketinggalan update dari saya selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya. Coba kita perhatikan lagi. Buahnya. Yap. Mau kita kupas ya. Jeruk ini. Kita lihat isi di dalamnya. Kita coba sedikit. Mengupasnya dengan gerakan slow motion ya. Yap. Satu. Dua. Tiga. Terbuka. Jadi kalau mau membuka kulit jeruk itu. Bagusnya seperti ini saja. Kalau bukanya pakai dikelupas sedikit-sedikit. Itu kurang menyenangkan. Karena cairan dari kulit jeruk ini. Kurang asik dicium. Agak-agak gimana gitu. Bikin perih hidung dan mata juga. Nah setelah itu baru dikupas. Sedikit-sedikit. Nah terlihat ini isi di dalamnya. Yap. Memang berbeda. Nah kulitnya seperti ini. Agak tebal. Agak kulitnya sedikit tebal. Jika dibandingkan dengan jeruk siam. Kalau jeruk siam kulitnya tipis. Ini. Agak kaku. Agak tebal. Ya itulah yang membuat saya percaya. Sama si penjual bibit jeruk ini. Bahwasannya ini memang merupakan jeruk mandarin. Tapi dari sekian banyak jeruk mandarin yang ada. Saya tidak tahu ini jeruk mandarin yang jenis apa. Apakah jenis kino. Atau jenis honey morkot. Gak tahu juga. Nah ini. Isi di dalamnya. Itu yang putih-putih. Merupakan spons. Bukan spons Bob ya. Cukup spons saja. Spons Bob. Waduh. Spons maksudnya. Spons ini. Disebut. Albedo. Albedo jeruk ini berbeda dengan jeruk siam. Terlihat agak kasar. Albedonya jika dibandingkan dengan jeruk siam. Jadi. Jika dilihat dari tampilan atau bentuk fisiknya. Jeruk ini merupakan jeruk keprok. Jeruk mandarin ya. Jeruk mandarin. Jenisnya jeruk keprok. Bukan jeruk siam. Karena di dalam buah terdapat segmen. Atau bagian buah yang memiliki kulit tipis. Berwarna putih transparan. Daging buah atau pulp. Dari jeruk keprok ini. Berwarna kuning orange. Sementara. Pulp dari jeruk siam lebih lembut. Setelah kita kelupas kulitnya. Coba kita satukan lagi. Nah itu. Seperti ada rongga di tengahnya. Ada bolong-bolongnya. Nah itu. Pulpnya itu agak kasar. Atau agak besar dibandingkan dengan jeruk siam. Jeruk siam agak ramping pulpnya. Atau daging buahnya. Jeruk yang berongga seperti ini. Itu seperti ada bolong-lobang. Ada bolong di tengahnya. Itu menandakan bahwasannya jeruk ini sudah matang. Sudah bisa dikonsumsi. Walaupun tadi kulit buahnya pas dipencet. Itu masih terasa agak keras. Ya karena wajar saja. Kulitnya agak tebal jika dibandingkan dengan jeruk siam. Nah ini coba kita ambil. Satu bagian dari pulpnya. Ini ada yang mau bapak ibu. Coba dicicipi. Kalau rasanya jeruk ini. Saya susah juga menjelaskan mengenai rasa ini. Yang jelas rasanya berbeda jika dibandingkan dengan jeruk siam. Agak gimana gitu. Seperti sangkis. Kalau penonton pernah mencicipi buah sangkis. Sangkis ya. Seperti itu. Hampir seperti itu rasanya. Manisnya strong gimana gitu. Agak kuat rasa manisnya. Jika dibandingkan dengan jeruk siam. Tapi ada juga rasa asam-asamnya sedikit. Itu yang membedakannya. Dengan jeruk siam. Asiknya ya begitulah. Menyenangkan rasanya. Jika dibandingkan. Dan segar juga. Jika dibandingkan dengan jeruk siam. Baiklah sampai disini dulu. Pembahasan kita tentang jeruk mandarin. Yang jenis atau penamaan khususnya masih misterius bagi saya. Karena saya jujur saja kurang jelas dengan nama jeruk ini. Cuman yang jelas kata si penjual bibitnya dulu. Ini namanya jeruk mandarin. Ya sudah. Saya anggap saja ini jeruk mandarin. Karena memang. Dilihat dari bentuknya. Dan rasanya. Jauh berbeda dibandingkan dengan jeruk siam. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalam. Terima kasih atas perhatiannya.